Intro Hai Sobat Budaya, kalian masih ingat dengan jajanan jadul? Jadi sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk bernostalgia dengan jajanan tersebut Sekarang saya sudah ditemani oleh Ibu Hajah Siti Hawa Namiku Siti Hawa, Binti Abdullah Aku pertama belajar buat sagon dengan gula palu di nenekku sekitar tahun 70an Cara buat gula palu, satu bahannya manis nao Bisa juga dari gula pasir, tapi kita praktekan yang dari manis nao Nah sudah siap manis nao, sudah itu kemiri Kemiri itu 4 atau 5 biji ditumbuk Jangan terlalu halus, ditumbuk kasar Dicampur dengan manis tadi, dimasak di kuali Sekarang kita mulai ya, tanpa ibu kemiri Kita mulai ya, tanpa ibu kemiri Nah sobat budaya, gula palu ini akan kita masak selama kurang lebih 20 menit sampai benar-benar mengental Kalau sudah mengental, itu biasanya langsung dimasukkan ke dalam wadah seperti ini Dan ditunggu hingga dingin Oke sobat budaya, sekarang gula palunya sudah jadi Sembar kita tunggu menjadi dingin Kita akan lanjut ke resep kedua, yaitu sagon Oke sobat budaya, sekarang kita akan lanjut ke resep yang kedua, yaitu sagon Di sini sudah terdapat bahan-bahan untuk membuat sagon Mulai dari beras, kelapa parut, dan gula pasir Jadi cek mana ya ibu ika, awal muat sagon ya? Awal muat sagon ya kita guna ke beras Cuci, bersih-bersih, direndam Sudah direndam sekitar 1 jam, ditiriskan Sudah agak kering, digiling Oh jadi agak? Jadi kaget itu jadinya cek ika Sudah itu kelapa parut ika, kita sangrai Sangrai, sampai coklat Sampai coklat cek ika jadi nih Nah setelah itu yang ikatlah demisangrai, yang ikat demisangrai dicampur jadi satu Campur jadi sikok, siap Sudah itu, sudah sekitaran 10 menit Angkat, kalau kita nak makannya baru kasih gula Berarti kasih gula pas mau makan Oke sahabat budaya, jadi Tepung beras yang sekarang kita sangrai Itu akan ditunggu hingga menguning Kalau sudah menguning Akan dicampur dengan Kelapa yang sudah disangrai Sekarang Tepung berasnya sudah mulai agak kekuningan Dan kita angkat Abis ini kita akan sangrai Apa? Ini namanya? Kelapa Kelapa parut Setelah kelapa parutnya sudah menguning Kita akan mulai mencampur tepung beras tadi Kedalam kelapa parut Yang sudah disangrai Nah sahabat budaya Sekarang sagonnya sudah Jadi nih Sekarang kita masukkan ke dalam Wadah Jadi sahabat budaya Rasa sagon ini Perpaduan antara Kelapa sama Manis Pokoknya Enak Oke sahabat budaya Jadi gula palunya sudah jadi Sudah mengeras Sudah mengeras Sekarang saya Akan mencicipinya Seperti permen Tapi Ada rasa gurih-gurih gitu Oke sahabat budaya Sampai disini dulu Nostalgia kita tentang Jajanan jadul Yaitu Sagon dan Gula palu Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dadah D Terima kasih.